Terungkap sudah sikap parasit Aisyarani jadi alasan Reynogaraguga cerai di setiap ini. Terungkap sudah sikap parasit Aisyarani jadi alasan Reynogaraguga cerai di setiap ini. Pasalnya isu Syahrani cerai dari Reynogarag mulai mencuan di permukaan dan menjadi bahan perbincangan publik. Berbagai spekulasi muncul soal penyebab Reynogarag tega berniat meninggalkan Syahrani. Mulai dari ada tekanan keluarga Reynogarag hingga dugaan dari sikap keluarga Syahrani yang dianggap kurang memiliki etika yang baik. Belum lama ini lagi-lagi adik kandung Syahrani dan Aisyarani tengah menjadi bahan pergunjingan netizen. Aisyarani kepergok sedang meminta barang bekas Syahrini yang diduga itu dari Reynogarag. Sikap sang adik ipar inilah yang diduga membuat Reynogarag risi dan tak sungkan untuk menyingkirkan Syahrini. Bahkan netizen pun menilai bahwa Aisyarani itu bermental pengemis dan secara terang-terangan melakukan hal itu. Kelakuan Aisyarani ini dibongkar dalam makul Instagram at chongliwillneverday sebagai dimana dikutip hopes.id. Tingkah Aisyarani ini bak parasit karena hidupnya hanya menggerogoti kekayaan Syahrini dan juga Reynogarag. Hal ini pun membuat netizen merasa kasihan dengan Syahrini yang terkena imbas dari perilaku buruk adiknya. Lama-lama kasihan yang guys sama bule apin sudah nyungsep masih saja digerogotin sama adiknya tulis akun netizen. Di masa jayanya dulu pasti si muci yang paling kenyang tambahnya. Ada pula yang menyamakan sikap Aisyarani ini dengan rayap yang rakus melahap semua hal. Hakum orderan lama-lama kaya rayap dilahap habis milik empoknya entar dilahap juga sekalian empoknya tulis netizen lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahwa Syahrini dan Reynogarag kerap mendapat isu miring dalam rumah tangga mereka. Kabar keretakan rumah tangga Syahrini dan Reynogarag ini pertama kali diungkap oleh stof rumah Reynogarag. Bahkan sejarah diam-diam orang tua Reynogarag sudah mempersiapkan strategi untuk membongkar habis-habisan masa lalu Syahrini. Dan terang sang menantu tidak pernah jujur tentang masa lalunya. Jika benar-benar Syahrini mempunyai anak mertua Syahrini atau orang tua Reynogarag tidak segan-segan mengusir sang artis itu. Isi narasi dalam video di akun Youtube Familiar. Berdasarkan penelusuran dengan melihat secara lengkap video tersebut 3 menit 52 detik tidak ditemukan video atau pernyataan bahwa Syahrini diusir karena menghina Luna Mayat. Dalam video ini justru berisi beberapa klip video berbeda-beda yang digabung menjadi satu. Beberapa video tersebut meliputi tangkapan layar sebuah berita online dengan judul Prinses Syahrini nangis-nangis diusir ayah Reynogarag. Info lengkapnya. Lalu ada foto dan polongan video Luna Maya, foto dan video kebersamaan Syahrini dan Reynogarag. Sejauh ini belum ada konfirmasi soal kabar keretakan rumah tangga Syahrini dan Reynogarag. Selain itu, tak ada juga pernyataan atau video Reynogarag yang diusir karena menghina Luna Maya. Jadi kesimpulannya, dari penjelasan di atas, maka klaim Syahrini yang diusir karena menghina Luna Maya hingga Reynogarag dan Ariel yang sepakat terhadap Luna Maya adalah hoax atau tidak benar. Narasi tersebut masuk ke dalam kategori misleading content atau konten yang menyesatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!